Selamat pagi, GoExport Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengiriman ekspor. Sebelum kita membahas mengenai pengiriman ekspor, ekspor itu sebenarnya bukan hanya mengirim satu kontainer, dua kontainer. Jadi pengertian ekspor itu, menurut aturan pemerintah adalah mengirim segala sesuatu melewati daerah kepabianan Indonesia. Udara, laut, dan darat. Itu adalah pengertian ekspor. Jadi kalau kita mengirim satu buah pulpen melalui udara, itu juga ekspor kalau kita kirimnya ke Malaysia. Jadi jangan kita bayangkan ekspor itu harus banyak dan susah. Ekspor itu sama saja kita dengan mengirim barang melalui Tiki, melalui pos, misalnya kita kirim ke Jakarta. Cuman bedanya luar Indonesia, itu aja. Di sini kita akan ada wawancara dengan seorang yang ekspor di bidang kontainer, yang ahli di bidang kontainer, yaitu Bang Eric. Nanti kita lihat wawancara dengan Bang Eric ini. Ini adalah ilmu yang saya bilang sangat luar biasa, karena dia berpengalaman berpuluh-puluh tahun di dalam bidang kontainer. Terima kasih. Silahkan check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya jelaskan untuk kontainer yang dipakai di sini. Ada yang 20 feet dry. Yang kita lihat kondisi 20 feet dry, dia ada yang seperti ini. Yang kita lihat sekarang ini. Dia muatannya khusus untuk barang dry cargo, khusus yang kering. Dan untuk contoh komoditinya yang boleh masuk di sini, ya seperti hasil bumi, kayak kayu manis, kemiri, barang-barang rempah-rempah, terkecuali yang tidak boleh komoditi dengan basah. Dan ada yang 40 feet river, yang seperti ini kita lihat contohnya. Untuk komoditi vegetable, umumnya untuk sayur mayur. Udang juga bisa, Bang, ya? Udang. Udang kita gunakan untuk dia frozen. Kalau untuk yang kontainer yang pendingin ini, khususnya untuk fresh, dengan komoditi yang seperti ini. Sayur. Oke, ini para tim yang bongkar muat, lagi istirahat, dengan komoditi yang kubis kebeks, kalau bahasa kerennya sekarang. Bang, mau nanya nih, Bang. Kalau beda, apa namanya, kontainer untuk udang, ikan, sama sayur, apa bedanya, Bang? Perbedaannya daripada kontainer tetap basicnya sama. Cuman kondisi di temperaturnya kita berbeda. Jadi, coba saya akan menunjukkan. Kalau untuk dia fresh cargo, umumnya sayur mayur, yang barang tidak beku, dia dengan settingan temperatur, harus fresh dengan 0 derajat celcius. 0, 1, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai plus 10. Plus 10 ya, Bang? Yes. Itu dia kalau seandainya dia fresh cargo. Fresh cargo sayur lah, Bang. Sayur. Umumnya komoditinya vegetable. Sayur mayur. Kalau untuk dia frozen, membeku dia, dia harus settingan minus 20, 18, 15. Ya, kita akan tunjukkan yang minusnya seperti apa. Nah, ini akan di-setting, dia minus. Oh, seperti itu, Bang. Berarti ini bisa di-setting minus, bisa di-setting plus. Bisa di-setting plus. Ya, dengan kondisi fisik, kontainernya sama. Berarti kalau ikan, udang, itu minus 20, Bang? Minus 20. Baik dia durian beku, frozen durian, baik dia untuk krep, atau fish. Jadi kontainernya tetap reaper, ya? Tetap reaper. Berarti kontainer reaper itu ada 2, 20 feet, sama 40 feet. Dia ada 20 feet. Dia kapasitas untuk muatannya sekitar 10 sampai 15 ton. Tapi kalau yang 40 feet, dia 25 sampai 28 ton. Kalau dry dia, kalau yang 20 feet dia dry, hanya bisa masuk sekitar 10 sampai 12 ton. Kalau yang 40, maksimal dia antara 20 sampai 25 ton. Kemudian, Bang, kalau mau lihat kontainer yang bagus, yang jelek, itu kayak mana, Bang? Oke. Terutama untuk reaper. Kalau apa-apa kan nggak ada pendingin, ya? Betul. Untuk trik, kita lihat kondisi fisik reaper. Dia lihat dari tahun pembuatan kontainernya itu di pojok ini. Tengok. Ini bulan 4 tahun 2018. Doa. Bulan 4 tahun 2018. Kalau mau lihat kontainer fisik yang bagus, tolong jelaskan, Pak. Pak Beli. Itu fisik, mesin dia ada 4 macam itu, Pak. Iya. Thermoking, Daikin, Starcool sama carrier. Iya. Cuma kalau orang menggunakan kebanyakan carrier yang lebih bagus. Carrier? Iya. Kalau apa tadi, Bang? Starcool. Starcool, Thermoking. Starcool. Starcool itu dia udah buatan Cina, Pak. Oh, kurang bagus. Kurang bagus. Orang inilah, mesin carrier. Voltasi pun dia nggak kuat, dia banyak makan. Monitornya di sini ada yang digital, ada yang manual. Dalam sistemnya yang digital itu tadi, dia dari tahun pembuatannya sama fisiknya itu berbeda. Contohnya, kalau dia di supply-nya, dia digitalnya, misalnya ada yang otomatik, ada yang sistemnya kayak macam tahun 2000 ke bawah. itu supply-nya mungkin digital, cuma masih semi. Berarti, Bang, tadi kan kontainer itu kan harus ditengok, berarti mesinnya dulu, ya? Mesinnya dulu. Itu yang utamanya. Utamanya itu vital sebenarnya dari kompresor. Kompresor itu? Nah, itu jantungnya dari segala mesinnya ini. Kok ini yang ini? Ini kompresornya. Kompresor ini. Kalau ini bagus, menandakannya apa, Bang? Menandakan dia bagus, pada saat posisi dia, waktu pada saat di tripuling, dia semua dari sistem kompresor ini bekerja. Oh. Jadi, hisapan dari kompresor ini untuk masuk pendinginnya ke dalam ruangan, dia otomatis langsung ke, apa ini namanya? Kipat. Coil kondensor. Ah, coil kondensornya. Jadi, sirkulasi di dalam kontener itu lebih membaik komoditinya daripada penyumbatan yang ada di dalam ini. Nah, kalau memang kita mau lihat dia kondisi kurang bagus, mana ya? Ini bagus ini. Ini apa, Bang? Ini karir juga, ya? Ya. Ini yang model lama. Oh, iya model lama. Ya, karirnya. Nah, ini yang model bagus. Apa bedanya, Bang? Monitornya dia masih menggunakan manual kertas di sini, Bang. Oh, jadi semua ini tercatat, Bang, ya? Tercatat. Story-nya itu, ya? Iya. Kalau ini kertas? Iya, ini. Kalau itu komputer? Nah, ini komputer. Yang menandakan komputer monitoringnya dari sini, Ustaz. Oh, ini? Iya. Oh, ini bisa dimasukkan ke komputer, Bang? Bisa. Tarik datanya? Bisa. Table datanya masuk ke dalam ini. Kapan waktu berhenti? Kapan waktu berjalan? Suhunya sampai tanggal berapa? Sampai di negara tujuan? Kita bisa tahu dari sini. Oh, kalau yang ini? Tidak ada. Ini kertas, Bang? Iya. Bisa juga. Cuman dia pakai monitoring ini. Dia ada ininya, cuman tidak berfungsi. Dia ada kertas itunya. Yucan ya, Pak, rucan ya? Iya, macam satu kertas itu dia. Ada kertas gitu, Bang? Ada. Kalau lalu tidak dipergunakan lagi. Kita melihat kayak ada mau merupakan tsunami gitu, Bang. Oh, gini-gini. Oh, iya. Apa namanya itu, Bang? Itulah. Apa namanya itu? Pokoknya itulah. Itulah dia. Kalau yang itu? Lebih canggih yang itu. Tinggal masukin kabel data, dilihat di laptop, kita sudah bisa muncul. Berarti karena tahunnya ini, Bang, ya? Iya. Ya, iya. Tahunnya. Makin tinggi tahun, makin canggih. di acara ininya, membaca-membaca ininya itu. Itulah. Itulah dulu ya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Sukses terus. Semoga sukses ya. Halo, guys. Pemirsa Go Export Indonesia. Kita sudah selesai di udang kontainer kita. Tadi Bang Erick sudah menjelaskan mengenai kontainer. Sepikir ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Jadi, dijelaskan ada kontainer itu ada creeper, ada yang dry, ada yang 20-bit, ada yang 40-bit. Jadi, kalau mau bertanya ataupun mengenai kontainer, silakan di sini. Jangan lupa subscribe, share, and like, dan komen di bawah ini. Kalau mau butuh mengenai informasi MKL, hubungi nomor di bawah ini. Hubungi nomor Bang Erick, yang tadi ahli kita. Go Export Indonesia. Sub indo by broth3rmax